Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tolong dijelaskan timeline Cek Toko Sebelah 2 ini dimana? Jadi timeline Cek Toko Sebelah 2 ini persis setelah film yang pertama. Jadi temen-temen sebenernya gak perlu bingung sama seriesnya, karena seriesnya itu belum terjadi tuh semuanya. Tadi ada Johan, ada Ayu, ada Erwin, dan ini siapa? Ini continuity paling tidak continuity ya. Kenapa? Neklinya ganti. Nih gua tuh sama Papa Rwes tuh selalu diskusi, ini kita mau bilang apa ke publik? Akhirnya kita pikir yaudahlah, alasannya adalah karena... Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di InFrame bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Iya, kok ragu. Iya, kok ragu. Semangat diri. Karena gua lupa tadi. Awasannya. Teragu. Iya, gua takut salah. Baru buat ini selamanya ya? Ada pembawa acara aslinya. Temen-temen tarusan pembawa acara banget sih luar biasa. Berlebih bawa ya. Pembawa acara tahun 90-an. Mayong, mayong. Ya, gua memang orangnya begitu ya. Tegas. Tegas. Dan biasa. Dewasa. Dewasa. Dan mature ya. Mencur. Sama aja sama dewasa kan. Ngulang doang lu. Ya, sudah tau lah ya di thumbnail dan judul kita bersama siapa. Iya juga. Iya juga sih. Gua tuh suka heran dengan acara-acara yang... Wah, bintang tamu yang sepunyai begitu misterius. Di judul udah ada di thumbnail. Di thumbnail udah ada. Kalau acaranya live boleh lah. Iya bener. Jangan dibiasakan lah ya. Yukur terbitur. Karena orang tuh begitu nonton, ngapain lu soal misterius, gua udah tau. Iya bener-bener. Ya, boleh tepuk tangan untuk para pemain dan sutradara cek toko sebelah kedua. Wee! Wuhuhuhuhuh! Ada Dion Yoko. Iya. Si atlet. Karena penghargaan lu, bapak. Dia ganti. Iya, dia katanya bertahun-tahun ber-acting lebih banyak piala buat olahraga dibanding dengan aktor. update banget ya iya, gue nonton terus gue, ya mungkin lu harus introspeksi iya kayaknya iya, pedes banget ya pedes enggak, berarti lu memang bagus di olahraga di acting? di acting ya, tanya Ernest ya kalau dipakai berkali-kali, berarti bagus iya atau enggak ada pilihan mungkin, karena yang Cina-Cina dan seumuran lu tinggal siapa? iya bener sih iya, lanjut di nominasi bener, kita pikirkan kan Ernest kan udah enggak mau acting nah, kalau karakter Cina dan umurannya di rentang ini, lu... iya, emang ini gue lagi regenerasi untuk koafuk emang Cukinwa kalau Cukinwa kan, kayaknya ya dia jarang dipanggil juga bukan kaningan dia panggil Ernest juga tadi gue nanya, kok lu ada film lagi di Indonesia? tidak ada yang manggil kalau Morgan kan di bawah lu beda bener, lu aman sih bagus sih kecuali nanti tiba-tiba ada aktor-aktor Cina baru lagi baru lu terkencang untuk sementara aman next? ada adiknya Mirasti iya ini mah sudah tidak diragukan lah ya actingnya filmnya kan begitu sudah diajak Mira Lesmana sudah pasti bagus oh gitu patokannya patokannya itu iya, menurut gue ya ini belum pernah tapi kan dia udah terbuka, eh dia banyak loh film baru saja menang iya, festival film Tempo festival film Tempo iya, festival film Tempo pekang dulu sebagai apa? pendat, apa? pemain penduk, apa? pendukung pendukung wanita ya di film? nanak nanak, oh iya saya belum nonton tidak bisa komentar tidak bisa komentar saya ada Laura Basuki yeah dan tentu saja yang punya youtube tuh ya ernes prakasan yang meninggalkan Tuhan gapak lu iya, iya, iya iya, iya dia tadinya mau wawancara tapi katanya tanggung masa gue wawancara tentang gue sendiri gitu iya bagus lah, sedar diri ya Cek Toko Sebelah 2 buat yang belum tahu ini adalah film layar lebar ya terlalu banyak universe Cek Toko Sebelah Terlalu banyak universe dan tersebar di OTT yang berbeda-beda. Gak apa-apa, itu namanya rukun warga. Iya. Tapi membingingkan. Pemerataan. Yang ini mau nonton, disini lanjutan ada yang mana? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tolong dijelaskan timeline Cek Toko Sebelah 2 ini dimana? Jadi timeline Cek Toko Sebelah 2 ini persis setelah film yang pertama. Jadi teman-teman sebenarnya gak perlu bingung sama serisnya, karena serisnya itu belum terjadi tuh semua yang koafuk kawin lagi, koafuk buka empang, itu belum terjadi disini. Karena kita masih ngelanjutin dari film pertama. Yang empang dan koafuk nikah lagi dan segala macam itu 6 bulan ke atas dari film yang pertama. Jadi film pertama, film kedua baru tuh terjadi seris-seris itu. Secara durasi misalnya tahun atau bulan itu berapa lama? Ini cuma selang sebulan dari film pertama, which is yang terjadinya di tahun 2016. Selang sebulan? Kilogram lu? Kilogramnya kira-kira ya 12 kan? Berat badan lu secara ini? Berat badan gua dari waktu itu ke sekarang mungkin selang sekitar 7-8 kilo lah kira-kira, kurang lebih ya. Secara continuity agak tidak terlalu... Iya betul, continuity-nya berubah iya. Terus bagaimana lu sebelumnya? Flek-flek mulai muncul. Kerut-kerut garis-garis mulai udah tambah. Kerut-kerut disini mulai ada yaudahlah biji dat. Oh gitu. Aging gracefully kan. Tapi kan kalau secara timeline harusnya tidak aging. Sebulan harusnya. Ini mungkin sebulan itu stress levelnya tinggi banget. Oh iya bener. Ya kan? Ya udahlah Le. Ya kan maksudnya sebagai seseorang yang cukup detail. Iya. Bagaimana perasaan lu? Apa? Perasaan gua apa? Melihat bahwa secara continuity ini... Ya gak apa-apa lah. Kan orang juga nontonnya udah... Filmnya udah rilis 6 tahun yang lalu. Jadi kayaknya masih ada berubah-berubah dikit pemerannya. It's okay lah. Orang yang nilisnya tuh pemaaf kok. Orang yang nilisnya pemaaf. Berubah-berubah dikit. Kayaknya lu gak sepakat ya dengan berubah-berubah dikit. Berubah-berubah dikit pemerannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini sebenarnya ide dari lu apa-apa? Papa Rwes. Jujur. Jujur. Kita masih lama lu ini. Jujur. Aduh. Jujur. Jujur ya? Iya. Papa Rwes udah minta udah lama. Dari tahun? Dari 2017 lah setelahnya. Oh setelah itu langsung minta. Pasti. Tapi gua memilih untuk melakukan susah sinyal buat keluar dari... Karena udah dua film cina-cinaan nih. Kalau sampai tiga nanti gua takut terjebak. Makanya gua banting setir ke susah sinyal. Tapi kenapa kok akhirnya mau? Sejujurnya waktu akhir 2021 itu kita melihat ngomongin soal bioskop. Lesu kan waktu itu. Jadi pandemi. Terus kita mikir apa ya kira-kira yang bisa paling mungkin mengajak orang kembali ke bioskop. Disitu awalnya sebenarnya. Senjata terkuat gua ya cek toko sebelah secara brand gitu. Jadi kalau memang kita mau yuk kita sama-sama hidupkan kembali bioskop. Kayaknya paling masuk akal gua menawarkan orang. Nonton bioskop lagi yuk. Gua punya cek toko sebelah dua loh. Itu awalnya pendekirannya. Padahal sekarang udah rame ya. Ternyata. Waktu itu kita belum tau. Waktu itu kita belum tau loh. Akhir 2021 tuh kita belum lihat. Ini ujungnya light at the end of the tunnel. Ini belum keliatan gitu. Ketika itu. Ya udah akhirnya ya udah deh. Kita bikin gitu. Tapi ikhlas? Awalnya enggak. Awalnya enggak. Karena gua belum punya ceritanya. Oh. Ketika kita sudah. Ketika oke. Jadi nih ya. Jadi oke. Gua punya waktu beberapa bulan buat bikin cerita. Ketika kita nemu cerita yang oke ini cerita. Gua suka. May suka. Kita pede. Kita merasa ini layak untuk membawa nama besar cek toko sebelah. Baru gua ikhlas. Tadinya sih gua. Agak terpaksa. Lebih ketakut sih leh. Apa yang ditakutkan? Dia kan akan bilang bagusan yang pertama. Bagusan yang pertama gitu. Ya bikin sequel emang selalu. Selalu gitu kan. Ah DC bagusnya yang mantap. Kena juga dia. Jujur. Jujur. Aduh. Aduh. Kaget ya serangannya mendadak ya. Jujur. Jujur. Pertama. Jujur. Gak apa-apa. Gak soalnya adeci. Lu jadi ngomongin aneh. Gak apa. Kan masih sequel konteks. Ini kan kita ngomongin sequel. Secara garis besar sequel. Kan lu bilang tadi ada statement lu gitu. Ya soalnya adeci tuh susahnya. Marking Indonesian film naik juga soalnya pada waktu itu. Monumental ya. Monumental. Itu yang bikin agak gitu. Dan bedanya. Kaga 6 tahun. 16 tahun coy. Ya ya ya. Walaupun gak disuruh continuity ya. Kayak sebulan setelah. Memang. Jadi geng cinta masuk kuliah gitu. Beban itu tuh gak ada. Beban tarik-tarik itu gak ada. Jadi memang kami sudah menua 16 tahun semuanya. Kalau ini bebannya agak berat. Agak. Aduh. Kita gak begitu ya. Apa Whatsapp Ernest buat lu waktu mengumumkan mau bikin proyek ini? Panjang waktu itu. Soalnya idenya belum jadi yang ini. Iya. Idenya dia masih banyak. Iya. Karena awalnya disuruh aku nyuruh musikal. Lu bilang mana bisa nyanyi gue. Enggak. Enggak lah itu mah ini doang brainstorming. Enggak lah tapi gue punya satu ide lagi sebenarnya. Selain ide yang sekarang. Yang ternyata setelah gue explore agak dark. Kenapa? Karena ngebahas banyak fokus di masa lalunya Johan sama Ayu. Johan sama Ayu ini kan emang agak dark gitu. Latar belakangnya. Maksudnya Kuafuk gak setuju hubungan mereka. Karena dia pernah jadi korban kerusuhan. Dia gak rela punya menantu pribumi. Terus filmnya kita lagi pandemi gitu. Terus hubungannya tuh wah gitu. Tadinya mau prequel tadinya. Prequel. Sempet. Terus dia harus narik-narik ya kan. Tapi setelah gue bikin sinopsisnya sama Me. Gue tuh sampe ke Bandung tuh. Tiga hari kita bikin sinopsis. Versi yang itu. Setelah jadi. Uff. Dark banget ya filmnya gitu. Kayak. Iya kayak bener-bener kerasa dark banget aja gitu. Jadi kayak. Kayaknya untuk orang-orang di sekarang lagi pada stress. Lagi pada banyak pikiran. Dikasih filmnya. Momennya kayak kurang pas gitu. Akhirnya lebih ke yaudah Erwin sama Natalie aja. Erwin atau Natalie yang mau menikah tapi ada tetep plotnya Johan dan Ayu yang tetep serius banget tapi tidak se-dark itu. Masa lalu Johan tuh berat banget ternyata. Berat. Narkoba. Direha. Kayak emang gitu. Dari backstory-nya dari awal emang udah begitu gitu. Waktu Ernest Whatsapp lu dia bilang apa katanya? Ya sebenernya sih kalo yang CTS2 ini ya emang udah ngasih tau gitu. Untuk yang CTS2 nya. Tapi emang sebelum-sebelum kan sempet ada ngomongin yang Geng Capsa itu. Iya. Tadanya mau dibikin. Iya spin-off Geng Capsa sempet muncul ide itu juga gitu. Cuman sayang aja kayak yang lain masih banyak yang bisa dieksplore lagi karakter intinya gitu. Iya. Jadi pas udah ngomongin CTS2 ya gue kurang lebih si Ernest udah tau lah sinopsisnya yang udah agak jelasnya gitu. Jadi ya oh iya oke lah. Lu bilang apa sama Ernest waktu lu bilang oke atau gitu? Aduh coba gue cek dulu. Ya sebenernya sih ya pasti gue seneng juga gitu ya. Maksudnya kan CTS2 ini akhirnya dilanjutin juga terus karakternya juga berlanjut. Terus waktu itu sempet nanya-nanya juga tuh gimana sih Natali dan lain-lain. Ini bro gini-gini. Hah? Terus gimana tuh nengernya? Kayak kebingungan kayak wah ntar gimana ya penontonnya gitu-gitu. Ya oke tadi ada Yohan, ada Ayu, ada Erwin dan ini siapa? Natali. Afuk Indonesia kok. Afuk. Kok Afuk? Ini continuity paling tidak continuity ya. Continuity paling cuek. Bener-bener. Di Hollywood juga banyak lagi ya. Ya kita kan tidak usah bicara Hollywood. Ya baik. Ini. Ayo. Ayo apa orang ada pertanyaan? Mau menjelaskan? Iya. Kenapa Natalinya ganti? Kenapa Natalinya? Dari sutradaranya aja dulu deh. Oh gitu. Kenapa Natalinya ganti? Jujur ya? Jujur. Karena gue ini menarik. Karena dari awal ketika mau mengambil jalur ini gue tuh sama Papa Robes tuh selalu diskusi. Ini kita mau bilang apa ke publik. Alasan dibalik penggantian ini mau ngomong apa gitu. Akhirnya kita pikir ya udahlah. The truth shall set you free gitu. Daripada kita harus ngarang-ngarang. Daripada kita harus pura-pura. Oh jadwalnya bentrok apa? Udah lah kita jujur aja yaudah gitu. Alasannya adalah karena kebutuhan skenario nya Natali yang kedua ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Gisel itu adalah seorang penyanyi. Yang gue ajak acting di cek toko sebelah pertama. Jadi memang kebutuhannya berbeda sekali gitu. Berarti kualitasnya tidak cocok untuk di CTS 2? Karena memang itu bukan area of expertise nya dia. Kan bukan aktor memang. Kalau Laura Basuki kan memang aktor. Papan atlas! Biar bebannya. Tapi sebenernya sesimpel itu bahwa bebannya Natali gak main-main disini gitu. Di pilihan pertama bisa dibilang ya masih relatif gak terlalu berat lah dibanding disini gitu. Apa perasaan Gisel waktu dibilang gak diajak? Gue kurang tahu perasaannya. Dia bilang apa? Dia bilang ya gue kan ngomong apa adanya ya. Karena gue pikir daripada ntar harus bohong terus jadi kebohongannya semakin ditutupin dengan kebohongan-kebohongan lain. Gue jelasin seperti gue jelasin ke lu sekarang. Terus respon dia apa? Ya sepertinya sih kalau dari cara dia ngomong cukup mengerti. Gak tahu kan dibaliknya kalau kesel sama gue ya mungkin aja. Tapi harusnya sih cukup mengerti gitu. Pokoknya hubungan kami baik-baik aja. Tidak ada awkward. Tidak ada rasa gue sudah menyakiti dia atau baik-baik aja. Biasa aja gitu. Lu mencari konflik banget orang tua. Gak, gue gak mencari konflik. Gue mencari jawaban. Ya oke. Waktu Ernest bilang ngajakin lu kesini, yang pertama terlintas di benak lu apa? Udah izin sama yang punya. Belum yang pertama. Karena kan ya kita tahu lah cek toko sebelah pertama kan udah melekat banget, ikonik banget gitu. Dan ada kekhawatiran itu udah nempel banget sama Giselle. Gak apa-apa gak ya aku gantiin gitu. Jadi waktu pertama kali dibilangin sama Ernest untuk bergabung di CTS2. Pertanyaan pertama gue adalah, ini ngomong ke Giselle nya gimana gitu. Udah ngomong apa belum? Oh udah gini gini. Oh ya udah kalau gitu tinggal kita usahain sebaik mungkin aja buat Natalie. Nah jadi lu langsung menerima begitu? Kurang lebih begitu. Karena sebenarnya ada, ini gue gak pernah cerita di media karena ini Youtube gue sendiri. Gue ngomong gak apa-apa ya. Dari awal Natalie tuh gue pengennya sebenarnya pilihan pertama, kita pertama kali ngobrol sama Papa Rwes, Laura Basuki, yang ketika itu baru melahirkan. Cetak satu. Cetak satu, baru melahirkan. Jadi memang tidak bisa anyway gitu. Jadi mungkin baru terwujud sekarang ya memang udah, main to be aja menurut gue. Ya udah jodohnya aja lah ya. Berarti butuh waktu 6 tahun buat akhirnya peran itu datang ke lu ya Laura. Datang ke Bali. Datang ke Bali. Datang ke Bali. Datang ke Bali. Tapi lu waktu nonton Cetak Satu seperti apa penilaian lu? Sudah sih. Lucu. Lucu. Oh Allah. Kenapa sih? Hah? Kayak dekan gitu waktu interview ini. Tengang. Pertanyaan-pertanyaannya. Karena dia satu-satunya wawancaranya gak mikirin perasaan narasumber. Sikat aja bodoh. Ya kan gue tidak bermaksud apa-apa. Cuma bertanya. Silahkan dijawab. Suka sambil mikirin, oh peran itu tuh yang tadinya ditawarin ke gue. Terus ketika lu nonton, apakah terbersih gue bisa melakukan lebih baik? Oh tentu tidak. Karena kan tiap aktor punya warnanya sendiri-sendiri ya. Tapi dibayangin gue, oh kalau gue yang bawain mungkin gue akan bawainya begini gitu. Ada sih kepikiran-kepikiran gitu. Tapi bukannya lebih bagus apa enggak. Beda aja ya. Nah jadi ketika lu bermain di CTS 2, seperti apa treatment buat karakter ini? Pastinya sih gue nonton lagi ulang CTS 1. Cuma karena memang karakternya disini lebih kompleks gitu. Jadi pembawaannya gak bisa persis sama kayak yang pertama. Pasti ada perbedaan-perbedaannya gitu. Yang paling mendasar apa perbedaannya? Yang paling mendasar kalau yang di pertama kan ngegas banget nih. Kayak semua kontrol tuh harus ada di dia gitu. Nah di kedua ini kontrolnya semua di ibunya, Natalie. Jadi ada sedikit pergeseran gitu. Yang pertama tuh lebih kurang multidimensional lah karakternya lah. Karena kan buat gue kan fungsi karakter itu kan membawakan cerita. Dan fungsi karakter Natalie adalah di yang skenario yang pertama adalah Pressurizing Erwin gitu. Fungsi dia memang ada di film itu untuk ngepressure Erwin, ngepressure Erwin, ngepressure Erwin. Sehingga peranan dia agak sakot gitu. Di sini kan dia ada kalanya dia di ya banyak-banyak scene yang membutuhkan dinamika yang berbeda lah kira-kira gitu. Jadi macem-macem. Ternyata dibalik pasangan yang menekan ada ibunya yang lebih menekan. Ternyata iya begitu. Lu menggarap ini bersama May? Ya betul. Yang pertama sendiri? Yang pertama sendiri tapi sebenernya dia udah bantuin sih. Bantuin dalam arti kayak dia baca terus kasih masukan terus gue nulis lagi tapi nggak nulis bareng gitu. Nah di sini gimana ketika lu menggarap CTS2 bersama May yang paling berbeda apa? Dibanding yang pertama? Ya. Sudut pandang ceweknya. Sudut pandang ceweknya sangat, sangat mungkin berimbang kalau nggak mau bilang ini lebih berat ke cewek ya. Karena konflik utamanya tuh sebenernya di sini memang Erwin Johan pasangan-pasangan tapi sentralnya sebenernya lebih di Natali dan di Ayunya sebenernya. Jadi perspektif ceweknya sangat kental dan mungkin lebih seimbang dibanding yang pertama. Kalau yang pertama kan masih ada jokes-jokes. Waktu itu kan eranya belum woke ya. Jadi masih ada godo-godain cewek, ada seksis, objektifikasi perempuan. Sekarang eranya udah lebih woke gitu. Jadi kita bisa membahas isu-isu yang juga kayak Johanna Mayu kan child free gitu. Isu yang memang ya udah lebih kekinian lah gitu. Berarti di sini ya karena perempuan yang lebih memegang kendali plus ya May juga lebih banyak peranannya gitu. Lebih banyak peranan dalam arti bahwa sekarang dia udah lebih sebagai penulis dan kodernya udah lebih, udah film ketiga gitu kan. Jadi udah lebih pede lah untuk mengambil peranan yang lebih gitu. Dan gak ada tuh yang apa seksis-seksis apa gitu. Semoga sih gak ada ya. Gak ada sih so far. Kadang-kadang kita kan susah mencari. Kadang-kadang kalau cowok gitu kayak gak keras, gak nge. Gak ngerti. Gak nge. Kayak ada satu joke yang Johan lagi bercanda sama si Aloy itu. Yang Aloy minta lo fotoin ketika istrinya melahirkan. Oh iya. Itu ketika kita reading nge-joke. Menurut gue lucu banget. Tapi kalau May bilang itu ofensif buat perempuan. Masa sih ofensif? Enggak, biasa aja. Enggak itu ofensif. Oh yaudah. Ya gue harus ngerti. Kan dia yang lebih ngerasakan gitu. Kayak gitu-gitu lah lah. Jadi gue rasa lebih berimbang banget sudut pandangnya gitu. Bagaimana perasaan lo laki-laki kadang-kadang kan suka susah diatur istri. Jadi ketika bekerja lo berkarya bahkan diatur istri juga. Ego gue gak serapuh itu ya leh. What an answer. Gokil. Gokil. Biasa aja sih. Karena kita kan tujuannya sama gitu. Jadi kalau pun gue ngalah dalam arti gue mengakui dia yang bener. Ya itu untuk mengejar tujuan yang sama, teamwork aja gitu. Bukan berarti, kenapa gue harus ngikutin lo? Ini kan gue sutradaranya. Enggak sih. Enggak kayak gitu sih. Bah kalau dari pemainnya pas lo baca sinopsis yang kedua, Apakah terasa sentuhan perempuannya? Skrip mungkin kalau sinopsis lo belum terasa mungkin lah. Maksudnya waktu lo pitching aja pertama kali udah berasa kalau ini lebih perempuan gitu. Dari mananya? Dari konfliknya Ayu. Dari konfliknya Natali. Dari konflik ibunya Natali. Bahwa itu semuanya tuh dari sisi maternal instinct gitu semuanya. Gitu kayak trauma yang dibawa Ayu semuanya juga dari maternal instinct gitu. Jadi memang garisnya tuh garis-garis cewek-cewek gitu loh. Bukan. Matri lineal. Matri lineal. Padang ya. Jadi bukan berarti terus isu yang dibawakan di CTS 2 semua berasal dari perempuan. Enggak ya. Tapi maksudnya berasa ketika gue baca skripnya malah oh iya lebih feminin gitu. Kalau CTS 1 tuh kan kayak boys club gitu ya. Kayak ini urusan cowok-cowok gitu kan. Urusan mereka-mereka. Iya iya. Sama bapaknya, sama si Robert, si Tora Sudiro. Bahkan solusi ngejebak Robert aja tuh kayak laki banget gitu. Boys club banget. Kalau ini dua laki-laki ini dipaksa untuk melihat ke dalam hatinya masing-masing. Dari perasaan masing-masing. Yang memaksa ini dua. Gitu. Berarti perempuan-perempuan bakal lebih senang lah ya nonton ini. Semua mungkin lebih relate ya. Lebih relate sih. Lebih relate. Kalau lu lebih relate dari sisi apanya? Ngeliat dari dialog-dialognya sih. Kayak misalnya berantem nih sama Erwin gitu. Cara Natalie nyampein kegelisahan dia yang wah panjang lebar itu. Itu cuma bisa cewek yang nulis. Iya kan? Iya kan? Padahal gue yang nulis dialognya. Enggak tapi kan hasil diskusi. Ya gimana? Iya pokoknya kayak semua penjelasan-penjelasan Natalie tuh banyak banget yang... Itu cuma bisa keluar dari perempuan gitu yang ngomong. Emang kalau cowok yang nulis biasanya kan lebih pendek. Ah yaudahlah gitu. Kayaknya sesimpel mungkin, secepat mungkin. Kalau cewek tuh dramatisasinya banyak gitu. Jadi male gaze-nya tuh hampir dibilang di sini sedikit banget gitu. Maksudnya Ernest tadi emang sih. Berarti lu sangat secure dengan masculinity lu. Good job man! Keren! Ini nih aliansi laki-laki baru nih, Ernest Pakasa. Sampai hal kecil sih leh. Misalnya ga spoil-spoil amat lah. Karena kan di trailer juga kan ada tuh yang adegan Ayu nangis. Ada di trailer tuh. Itu tuh ketika Yohan menenangkan tuh. Kayak gue bikin dialognya tuh awalnya tuh kayak. Udah, udah yu udah gitu. Karena gue bayangin ya misalnya dini gue lagi nangis nih. Terus gue menenangkan. Pasti gue akan bilang udah, udah. Itu aja dipermasalahkan sama May. Kenapa suaminya nyuruh dia? Udah biarin dong dia lagi berduka gitu. Itu kayak, ngerti ga lu? Sudut pandang laki-laki akan cenderung. Udah, udah, udah gitu. Karena kita merasa kita pahlawan kan? Udah ada aku gitu kan? Kayak, udah tenang aku disini. Sama biasanya itu, udah jangan nangis. Iya, iya gitu. Nah itu, May gak mau. Gak bisa dong kamu gak bisa ngudahin orang. Biarkan dia lagi emosi, biarin. Jangan diudah-udahin gitu. Jadi hal-hal kecil gitu loh leh kadang-kadang. Oh gue ingat satu lagi yang kita makan. Terus duduknya, oh yaudah pokoknya Laura disitu aja deh. Ernest disini. Terus May gak bisa gitu. Kan cewek tuh harus duluan. Pasti kamu yang duluin dia duduk duluan. Gak bisa disitu. Angga kayak gitu dipikirin segitunya gitu. Berarti lu juga lebih jadi mengerti May ya sekarang. Gara-gara itu. Jadi film ini terapi maksudnya. Berganti konseling ya filmnya. Ternyata istriku ingin diperlakukan seperti itu. Jadi buat couples yang punya isu, coba bikin berlaku bersama. Berarti akhirnya tuh dialognya jadi ini. Kayak dibiariin gitu. Sebenernya dialog itu 80% tugas gue. Jadi kita pembagian tugasnya gitu. Kalau mau diceritain agak detail. Kita bikin sinopsis bareng nih. Selalu diskusi sampe sinopsis jadi. Sinopsis itu kan sekitar 4-5 halaman kalo gue gak salah. Itu kan semua udah keliatan ceritanya. Dari situ pembagian tugasnya adalah May akan bikin beats atau scene plot. Jadi dari per part ada 8 sekuens itu kan. Per sekuens merah kan bikin pointer adegan. Oke ini adegan. Nah dari situ. Dia lempar ke gue. Gue kerjain scriptnya berserta dialognya. Dia lanjut ke sekuens berikutnya. Kayak gitu ngerjain. Ibaratnya dia kalo rumah dia bikin fondasi. Tunggu mulai ngisiin tuh. Masang ubi. Nanti dia bikin fondasi lagi di ruangan yang sebelah. Kira-kira gitu. Jadi dialog itu utamanya di gue. Tetapi ada beberapa scene yang dialognya itu sudah. Dia udah gini ya dialognya. Dia udah bikin di kepalanya udah ada draft. Oh spesifik dia ngasih. Ada draftnya. Ada draftnya gitu. Kayak. Hal-hal misalnya Natalie ngomong ke Erwin kayak. Kalo aku gak. Apa yang pas terakhir itu. Kalo gak bisa ngandelin kamu. Aku harus sama siapa lagi. Iya kalo gak bisa ngandelin kamu aku harus ngandelin siapa lagi gitu. Itu kayak. Hal-hal itu kayak dia udah bikin gini ya dialognya gitu. Nah itu dialognya maksud gue. Itu. Oh yang tadi itu maksud. Oh maksud itu. Yang part itu. Gak mungkin diucapkan oleh laki-laki gitu. Gak mungkin cowok yang bikin gitu. Iya. Ada beberapa part yang memang dia bikin dialognya udah di kepala dia gitu. Dia lu merasakan gak? Atau kadang-kadang laki-laki kan tidak peka? Pas baca script lu merasakan gak perbedaan itu? Kayak soundtrack lu. Tidak peka. Iya peka. Aku tak peka. Sebenernya sih gue gak sadar gak sadar sih. Tapi memang setelah memang dirasain lagi ya memang ini perspektifnya jauh berbeda gitu. Dan memang konflik kan layer-layernya pun juga lebih dalam juga gitu. Ke konfliknya Johan, konfliknya Erwin gitu. Jadi ya dibilang ngerasain sih pasti ada ngerasain juga gitu. Tapi sespesifik itu gue gak sampai kepikiran kesana juga sih. Iya berarti memang laki-laki kadang-kadang ditulis pun dia tetap tidak sadar. Bukan aja. Gak apa-apa. Ya memang. Perempuan kan berpuluhan ratusan abad berusaha menjelaskan pada laki-laki dan laki-laki tetap tidak bisa mengerti. Ya di film ini dikasih tau ya. Ernest pun baru menyadari setelah 6 tahun sejak film pertama. Iya. Iya betul. Jangan-jangan namanya itu dari dulu pengen ngomong gitu ke lu, Nes. Tapi mencari medium yang tepat dan momen yang tepat dia baru menemukan di situ. Dijamai S2 ya. Berarti komunikasi gue sama dia jelek banget ya di rumah tangga ini. Ya itu silahkan disurutasi lah. Sampai butuh film. Udah kayak Benedion ya, mau komunikasi sama keluarga aja harus bikin film dulu ya. Tentunya kita coba kaitin sama keresahan pribadi dulu gitu. Sekarang kan salah satu hal yang lagi jadi struggle keluarga kita itu adalah anak gue masuk SMP nih. Ternyata ketika pra-remaja masuk remaja tuh berubahnya lumayan drastis gitu. Kita sebagai orang tua ngerasa ini kita gimana ya nyikapin anak yang udah remaja. Dulu kita merasa orang tua kita kolot gitu ya. Tapi sebenernya kita merasa modern nih. Tapi anak kita pasti merasa kita kolot juga gitu. Jadi gue merasa kayaknya payungnya adalah orang tua itu tidak selalu tahu apa yang terbaik buat anaknya.